Oke ya Pak Pemirsa, warga net sekalian ya tentunya pada malam hari ini saya ketemu sama Pak Wali Kota di Kulukota. Kota Merah Putih. Kota Merah Putih dengan seribu jalan mulus. Tentunya Pak Wali disini saya sangat senang ya karena Pak Wali sangat mendukung dengan kritik saya. Dan saya tadi saya sudah mengkritik beliau juga. Dan Pak Wali minta tanggapannya tentang kasus saya yang gilal kemarin. Ya luar biasa jadi memang kita membutuhkan anak-anak bangsa untuk bisa bersuara lantang untuk kemudian bicara benar. Maka hal yang positif untuk dibicarakan mengenai soal persoalan apa desa kemarin ya. Jadi sudah sangat benar begitu loh. Tapi kalau soal ada orang yang kemudian merasa perlu diluruskan dan kemarin sudah sempat diluruskan. Saya pikir itu sudah sangat pas, sangat tepat. Teruslah bersuara. Jangan sampai kemudian kita terbungkam dengan sistem, dengan orang per orang jangan. Suarakan kebenaran sampai hak-hak rakyat betul-betul terujud. Hak anak yatim, hak para janda, hak infrastruktur yang baik, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan yang lain-lainnya. Kalau tidak bicara, maka bisa jadi apa yang harus didapatkan rakyat kemudian tidak tersampaikan. Dan zaman sekarang adalah zaman viral. Saya pernah tanya seorang anak muda, saya bilang, hey kamu gubernur Indonesia ini ada berapa? Dia katakan cuma tiga. Oh saya bilang kok tiga kan banyak? Dia bilang gak ada cuma tiga. Dia bilang kok bisa tiga siapa saja? Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ridwan. Kenapa? Karena itu yang pirah. Maka zaman sekarang memang diperlukan. Anak-anak muda seperti beliau dan kita dukung begitu. Karena anak-anak muda kalau dulu kritis kita ini demo. Mumpulkan orang banyak jalan dari macet, tertek, segala macam. Sekarang gak begitu. Bahkan lebih efektif satu orang bersuara, ya kan asal tepat cara bicaranya, itu bisa menggoncangkan dunia. Bung Karno dulu katakan, berikan saya sepuluh anak muda. Maka akan saya goncang itu semiru. Sepuluh anak muda. Ini baru satu anak muda. Goncang se-Indonesia. Bayangkan kalau ada sepuluh anak muda seperti ini, dunia bisa goncang-goncang, bro. Terlalu Pak Wali artinya saya itu tetap maju. Maju terus. Oke. Jangan sampai kendor. Kalau katanya Ustaz Das Latif, gaspul. 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 Siap Pak Wali ya. Inilah perbincangan kita pada malam hari ini sama Pak Wali Kota ya. Berarti beliau sangat men-support. Adalah saya mengkritik. Oke, makasih Pak Wali. Ya, sukses. Terus bersuara lantan. Sampai jumpa. Masih Pak Wali.